Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Baiklah pada siang hari ini Kita lanjutkan materi kita matematika Dengan materi kita Koordinat Cartesius Disini ada yang dinamakan KD Kompetensi Dasar Yang pertama menjelaskan kedudukan Titik dalam bujang koordinat Cartesius Yang dihubungkan dengan masalah konteks setual Yang kedua Menyelesaikan masalah yang berkaitan Dengan kedudukan titik dalam bujang koordinat Cartesius Ini dari KD atau kompetensi dasar koordinat Cartesius Samping kompetensi dasar Ada yang dinamakan indikator pencapaian Indikator pencapaian Satu, siswa mampu Menentukan kedudukan titik Terhadap sungguh E dan sungguh J Yang kedua Sesua mampu Menentukan kedudukan titik Terhadap titik awal Dan titik A, B Dalam burung A, B Selanjutnya Materi yang akan kita pelajari Ini ada dua Yang pertama Yaitu Bidang Cartesius Yang kedua Koordinat Suat beratnya T Pada koordinat Cartesius Selanjutnya Anak-anak kita pelajar kan Bidang Cartesius Materinya tadi kan ada dua Yang pertama Bidang Cartesius Kalian Anak-anak harus paham dulu Ini ada yang dinamakan Sungguh E Ada yang dinamakan Sungguh Y Yang pendatar Ini namanya Sungguh E Anak-anak Yang tegak Atau vertikal Ini namanya Sungguh Z Ada horizontal Ada vertikal Jadi kuncinya Anak-anak harus paham dulu Sungguh E Dan sungguh Z Nah Ini Sungguh Mendatar disebut Sungguh E Atau aksis Saya urangkan Ini Sungguh mendatar Disebut Sungguh E Atau Aksis Nah ini ya Selanjutnya Yang tegak ini Sungguh tegak Disebut Sungguh Y Sungguh tegak ini Disebut Sungguh Y Atau Ordinal Jadi Harus paham E Itu aksis Kalau Y Ordinal Nah disini Dalam Sungguh E Ini ada Titik A Di sungguh Y Ini ada Titik B Kita buat Baris Antara A dan B Disini Ketemu Titik ya Titik Dimana Dalam Kurung A B Artinya A B Ini Cara Menulis Titik Harus Titik Yang berada Di sungguh E Lalu Sungguh Jadi Penulisannya Disini A B Jangan terbalik Anak-anak B A Itu Sama Yang betul A B Ini titiknya Nah Sekarang Ini titiknya A Titiknya A B Langkuk P Ini namanya Titik P Titik P Yang nama Titik Bokor Bina Jadi Sekali lagi Anak-anak Kunci Kutama Kalau Ini Yang mendatar Sungguh E Yang Pegak Sungguh Y Nanti Kalian Anak-anak Untuk melihat Suatu Grafik Titik Nanti Disuruh Menentukan Titik Kira-kira Nanti Apsisnya Berapa Orginya Berapa Nah Sekarang Kita Lampirkan Tadi Bidang Cartesios Tadi Sekarang Kedudukan Titik Dari Titik Awal Nah Kalian Mana Nanti Disini Ada Menentukan Kedudukan Titik Dari Titik Awal Tadi Anak-anak Sudah Saya Jelaskan Kalau Mendatar Tadi Sungguh E Kalau Yang Pegak Sungguh Y Disini Ada Empat Titik Titik A Titik B Titik C Dan Titik D Nah Sekarang Sudah Ada Keterangan Ini Titik A Kamu Bisa Melihat Anak-anak Di Depan Titik A Berjarak Satu Satuan Dari Sungguh E Dan Berjarak Dua Satuan Dari Sungguh Y Mungkin Anak-anak Belum jelas Dilihat Titik A Berjarak Satu Satuan Dari Sungguh E Sungguh E Mendatang Kan Mendatang Jaraknya Titik A Berapa Satu Satuan Dari Sungguh E Nah Sekarang Berjarak Berjarak Dua Satuan Dari Sungguh Y Nah Titik A Ini Jaraknya Sungguh Y Berapa Satuan Dari Sungguh Y Dilihat Sini Ada Dua Satuan Satu Dua Sehingga Titik A Terletak Di Titik Negatif Dua Koma Satu Jadi Paham Kan Sekali Lagi Jadi Titik A Tadi Jaraknya Sungguh E Satu Satuan Sedangkan Jarak Sungguh Y Dua Satuan Nah Titiknya Terletak Di Negatif Dua Koma Satu Nah Sekarang Tentukan Anak-anak Titik B Coba Titik B Tentukan Titik B Coba Tentukan Titik B Nah Tentukan Titik B Coba Titik B Berjarak Berjarak Berapa Satuan Dari Sungguh E Ayo Kamu lihat Anak-anak Titik B Dari 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 Sungguh E Berapa Itu Satu Dua Oh Dari Sungguh E Ternyata Dua Satuan Berjarak Dua Satuan Berjarak Dua Satuan Dari Sungguh E Berjarak Dari Berjarak Berjarak Berapa Satuan Dari Sungguh Y Itu Dari Sungguh Y Berapa Satu Dua Sama Berjarak Berjarak Dua Satuan Dari Dari Sungguh Y Dari Sungguh Y Nah Demikian Anak-anak Untuk Menentukan Titik B Ini Jaraknya Dua Satuan Dari Sungguh E Dan Berjarak Dua Satuan Dari Sungguh Y Sekarang Dilanjutkan Untuk Titik C Untuk Titik C Berapa Anak-anak Coba Tentukan Titik C Nah Tentukan Titik C Titik C C Berjarak 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 Satuan Dari Sungguh E Ayo Dilihat Satu Dua Tiga Berarti Ada Tiga Satuan Titik C Berjarak Tiga Satuan Dari 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 Sungguh E Nah Satuan Jaraknya Dari Sungguh Y Itu Satu Dua Tiga Sama Dan Dan Berjarak Tiga Satuan Dari Sungguh Y Sungguh Y Ini ya Jadi Titik C Berletak 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 Di titik berapa Anak Dilihat Disini E Dulu Rucat Nanti Min Tiga Koma Min Tiga Koma Min Tiga Coba Dipahami Dulu Sebentar Saya Ulang Titik C Berjarak Tiga Satuan Dari Sungguh E Dan Tiga Satuan Sungguh E Jadi Titik Titiknya Terletak Min Tiga Komah Min Tiga Sekarang Yang Terakhir Titik D Berjarak Berapa Satuan Dan Sungguh E Ini Perjalan Nih Itu Satu Dua Tiga Oh Berarti Tiga Satuan Dari Sungguh E Berapa Sungguh Y nya Itu Satu Dua Tiga Empat Dan Perjalan Perjalan Empat Satuan Satuan Dari Sungguh Y Jadi Titik D Terletak Terletak D Ayo Jangan kembali X dulu baru Y Jangan kembali X dulu baru Z Berarti X nya berapa anak-anak? X nya 4 Y nya Min 3 Berarti 4, Min 3 4, Min 3 Demikianlah anak-anak Dari 4 titik Sudah kita tentukan Anak-anak mungkin sudah paham Nanti di rumah bisa Menentukan sendiri Misalnya anak membuat titik Di sembarang tepat Nanti teruji jawab Posisinya di titik Berapa rumah berapa Sudah paham Mungkin Sampai disini Nanti yang kami sampaikan Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf Dan anak-anak bisa latihan Di rumah Diket buku paket Koordinat Adresius Selamat belajar Semoga sehat selalu Kita lanjutkan sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih